Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB dari dua buah bilangan 30 dan 50 Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan bond factor atau faktorisasi prima Kita langsung saja kita akan mencari bond factor dari 30 terlebih dahulu Kita harus membagi 30 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu apabila tidak bisa kita menggunakan bilangan prima yang lebih besar 30 dapat dibagi 2 tidak? 30 dapat dibagi 2 karena bilangan genap pasti dapat dibagi 2 Hasilnya berapa? 15 15 masih dapat kita bagi 2 tidak? Tidak bisa kita coba bagi 3 15 dibagi 3 hasilnya berapa? 5 5 merupakan salah satu bilangan prima Jadi bond factor dari 30 kita anggap sudah selesai Kita lanjutkan ke bilangan 50 50 dapat kita bagi 2 Karena bilangan genap Karena bilangan genap hasilnya berapa? 25 25 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa karena bukan bilangan genap Dibagi 3 juga tidak bisa Dibagi 5 bisa tidak? 25 dapat dibagi 5 Hasilnya berapa? 5 5 merupakan salah satu bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka bond factor dianggap sudah selesai Selanjutnya kita menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi prima dari 30 2 Dikali 3 Dikali 5 Kita perhatikan bond factornya 2 dikali 3 dikali 5 Faktorisasi prima dari 50 2 Dikali 5 5-nya ada berapa? 1 2 Ada 2 5 pangkat 2 Lalu bagaimana cara mencari KPK dan FPB-nya? Cara mencari KPK dan FPB sedikit berbeda Maka akan membahasnya satu per satu Untuk mencari KPK Kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama Kita cukup tuliskan satu kali saja Tetapi Apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya Kita menggunakan yang paling besar 2 Kita tulis 2 Dikali 3 Dikali Di sini ada 5 dan 5 pangkat 2 5 sama dengan 5 5 pangkat 2 sama dengan 5 Dikali 5 sama dengan 25 5 dan 5 pangkat 2 lebih besaran yang mana? Besaran 5 pangkat 2 Hingga yang kita gunakan adalah 5 pangkat 2 2 dikali 3 dikali 25 25 dikali 3 75 75 dikali 2 150 Sehingga KPK dari 30 dan 50 adalah 150 Lalu bagaimana cara mencari FPB-nya? Sedikit berbeda dengan KPK Kalau KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Kalau FPB kita hanya menggunakan angka yang terdapat di Kedua faktorisasi prima Apabila ada yang sama kita cukup tulis satu kali saja Dan apabila ada yang sama namun berbeda Dan berbeda pangkatnya kita menggunakan yang paling kecil Maksudnya bagaimana kak? Begini 3 hanya ada di 30 Di 50 tidak ada Sehingga tidak kita gunakan 2 terdapat di 30 dan 50 Sama Kita cukup tulis satu kali saja Dikali 5 terdapat di 30 dan 50 Tetapi berbeda pangkatnya Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar FPB menggunakan yang paling kecil 5 dan 5 pangkat 2 Mana yang lebih kecil? Lebih kecilan 5 Kita pakai 5 2 dikali 5 berapa? 10 Sehingga kita telah mendapatkan KPK dan FPB dari 2 buah bilangan 30 dan 50 KPK-nya 150 FPB-nya 10 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh